Intro Kitab Yohanes Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi Dari segala yang telah dijadikan Dalam dia ada hidup Dan hidup itu adalah terang manusia Terang itu bercahaya di dalam kegelapan Dan kegelapan itu tidak menguasainya Datanglah seorang yang diutus Allah Namanya Yohanes Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya Ia bukan terang itu Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu Terang yang sesungguhnya Yang menerangi setiap orang Sedang datang ke dalam dunia Ia telah ada di dalam dunia Dan dunia dijadikan olehnya Tetapi dunia tidak mengenalnya Ia datang kepada milik kepunyaannya Tetapi orang-orang kepunyaannya itu Tidak menerimanya Tetapi semua orang yang menerimanya Diberinya kuasa Supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah Atau dari daging Bukan pula secara jasmani Oleh keinginan seorang laki-laki Melainkan dari Allah Firman itu telah menjadi manusia Dan diam di antara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Sebagai anak tunggal Bapak Penuh kasih karunia Dan kebenaran Yohanes memberi kesaksian tentang dia Dan berseru katanya Inilah dia Yang ku maksudkan ketika aku berkata Kemudian daripada aku akan datang Dia yang telah mendalui aku Sebab dia telah ada sebelum aku Karena dari kepenuhannya Kita semua telah menerima kasih karunia Demi kasih karunia Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa Tapi kasih karunia dan kebenaran Datang oleh Yesus Kristus Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah Tetapi anak tunggal Allah Yang ada di pangkuan Bapak Dialah yang menyatakannya Dan inilah kesaksian Yohanes Ketika orang Yahudi dari Yerusalem Mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya Untuk menanyakan dia Siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta Katanya Aku bukan Mesias Lalu mereka bertanya kepadanya Kalau begitu Siapakah engkau? Ewi ya Dan ia menjawab Bukan Engkau kah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab Bukan Maka kata mereka kepadanya Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab Kepada mereka yang mengutus kami Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawab Akulah suara orang yang berseru-seru di Padanggur Luruskanlah jalan Tuhan Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya Dan diantara orang-orang yang diutus itu Ada beberapa orang farisi Mereka bertanya kepadanya Katanya Mengapakah engkau membaktis? Jikalau engkau bukan Mesias Bukan Elia Bukan nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka Katanya Aku membaktis dengan air Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal Yaitu dia Yang datang kemudian dari Padanggur Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak Hal itu terjadi di Bethania Yang di seberang sungai Yordan Dimana Yohanes membaktis Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya Dan ia berkata Lihatlah anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia Dialah yang kumaksud ketika kukatakan Kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendalui aku Sebab dia telah ada sebelum aku Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia Tetapi untuk itulah aku datang Dan membaktis dengan air Supaya ia dinyatakan kepada Israel Dan Yohanes memberi kesaksian Katanya Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati Dan ia tinggal di atasnya Dan aku pun tidak mengenalnya Tetapi dia Yang mengutus aku untuk membaktis dengan air Telah berfirman kepadaku Jika kau melihat roh itu turun ke atas seseorang Dan tinggal di atasnya Dialah itu yang akan membaktis dengan roh kudus Dan aku telah melihatnya Dan memberi kesaksian Ia inilah anak Allah Pada keesokan harinya Yohanes berdiri disitu pula dengan dua orang muridnya Dan ketika ia melihat Yesus lewat Ia berkata Lihatlah domba Allah Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu Lalu mereka pergi mengikut Yesus Tetapi Yesus menoleh ke belakang Ia melihat bahwa mereka mengikut dia Lalu berkata kepada mereka Apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya Rabi Artinya guru Dimanakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka Marilah Dan kamu akan melihatnya Mereka pun datang dan melihat dimana ia tinggal Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia Waktu itu kira-kira pukul 4 Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes Lalu mengikut Yesus adalah Andreas Saudara Simon Petrus Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya Dan ia berkata kepadanya Kami telah menemukan misi Yesus Artinya Kristus Ia membawanya kepada Yesus Yesus memandang dia Dan berkata Engkau Simon Anak Yohanes Engkau akan dinamakan Kevaks Artinya Petrus Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea Ia bertemu dengan Filipus Dan berkata kepadanya Ikutlah aku Filipus itu berasal dari Bethsaida Kota Andreas dan Petrus Filipus bertemu dengan Nathanael Dan berkata kepadanya Kami telah menemukan dia Yang disebut oleh Musa Dalam kitab Taurat Dan oleh para nabi Yaitu Yesus Anak Yusuf Dari Nazaret Kata Nathanael kepadanya Mungkinkah sesuatu yang baik Datang dari Nazaret Kata Filipus kepadanya Mari Dan lihatlah Yesus melihat Nathanael datang kepadanya Lalu berkata tentang dia Lihat Inilah seorang Israel sejati Tidak ada kepalsuan di dalamnya Kata Nathanael kepadanya Bagaimana engkau mengenal aku Jawab Yesus kepadanya Sebelum Filipus memanggil engkau Aku telah melihat engkau di bawah pohon arah Kata Nathanael kepadanya Rabbi Engkau anak Allah Engkau raja orang Israel Yesus menjawab Katanya Karena aku berkata kepadamu Aku melihat engkau di bawah pohon arah Maka engkau percaya Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada ini Lalu kata Yesus kepadanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Engkau akan melihat langit terbuka Dan malaikat-malaikat Allah turun Naik kepada anak manusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!